Hai Zafena Lovers Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tambah loncengnya ya guys Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Mantan istri Daus Mini ngamuk, anaknya diminta tes DNA, tegaskan tak ngemis nafkah Dilansir di jakartahibunda.com Belum lama ini heboh di media sosial tentang perseteruan antara mantan istri Daus Mini Yunita letari dengan istri baru sang komedian, Selvi Sanawijaya Dari ungan di Instagram, keduanya tengah panas mempersoalkan jatah nafkah anak Daus Mini Hal ini bermula ketika Selvi mengungkit putra Daus dengan Yunita yaitu Evander Haikal Firdaus Atau akrab dipanggil Ical Dari unggahannya, Selvi meminta agar anak Daus Mini dan Yunita menjalani tes DNA Menjalani tes DNA Hal ini untuk membuktikan apakah Ical benar-benar anak Daus Mini bersama Yunita Dia juga menyebut ingin melakukan hal tersebut demi kebaikan rumah tangganya bersama Daus Mini Allah mah baik, pasti ada jalan kebenaran Allah gak tidur say, tetep kok saya akan tes DNA demi kebaikan rumah tangganya dan Bang Daus Tetep kok saya akan tes DNA demi kebaikan rumah tangganya dan Bang Daus Tulis Selvi di Instagram stories miliknya atfirdausselfie91 Selvi mengatakan jika mantan istri Daus Mini Yunita tidak banyak bertingkah Ia pun tidak akan meragukan anaknya Ical itu Kalaupun Ical terbukti bukan anak Daus Mini, menurut Selvi yang terpenting adalah Yunita tak banyak menuntut Minta uang bulanan lebih dari suaminya Kalau mantan istrinya Bang Daus gak mulai bertindak juga gak akan meragukan anaknya itu Maupun pahitnya anaknya atau bukan, yang penting gak banyak menuntut minta uang bulanan lebih sama suami saya Tulis Selvi Selvi pun bersikuku untuk tetap menjalankan tes DNA pada Ical untuk membuktikannya Ia mengaku tetap menerima Ical jika nanti terbukti dari tes DNA Tapi dengan syarat Yunita tak boleh banyak menuntut sang suami Tetap kami akan jalankan tes DNA Mau bukan anaknya tetap saya terima Mau benar anaknya tetap saya terima Tapi ingat juga jangan banyak menuntut apapun ke suami saya Jelasnya ujarnya Mendengar kabar itu Yunita pun tampak naik ditamp Mantan istri Daus Mini ngamuk Di sisi lain mantan istri Daus Mini justru punya cerita yang berbeda Melalui akun Instagramnya atle andreskos Yunita Awalnya ia cerita tak pernah minta nafkah sepeserpun pada Daus Mini Untuk kebutuhan anaknya Ical Yunita bahkan mengatakan Ical sempat terkena COVID-19 Meski sang anak sempat jatuh sakit Yunita merasa tak mengemis minta nafkah ke Daus Mini Sebenarnya sudah gak bahas nafkah ya Mau dinafkahin syukur, mau gak ya sudah Kata Yunita Bahkan ketika Ical kemarin kena COVID sekalipun Aku gak ada tuh minta-minta nafkah buat berobat atau apapun Intinya yang bahas-bahas nafkah mah yang disono tulis Yunita Yunita pun lantas marah ketika anaknya diminta untuk menjalani tes DNA Ia menyangka awalnya sang mantan suami yang memintanya itu Ia merasa heran Mengapa bisa tercetus hal itu Segala bahas tentang tes DNA Atau gak mau ngakuin Ical anaknya Yaudah gak apa-apa Cuma gak kebayang apa yang ada di kepala Ical Kalau tahu papinya gak ngakuin dia anak Ungkap Yunita Lalu yang jadi pertanyaan Emang iya papinya gak ngakuin Ical anak Atau ibu tirinya nih yang gak mengakuin Jangan sampai anak saya bingung ucarnya Yunita Lestari mengaku tak masalah Dan menyanggupi tes DNA tersebut Ia meminta Daus untuk menentukan waktu dan tempat Serta menanggung biaya tes DNA untuk anak Kalau emang mau tes Tentuin saja tangannya dimananya Biaya tes DNA tolong ditanggung Yang ngebet pimpin tes tutur Yunita Tak lama Yunita langsung menggah foto di Instagramnya Ia mengungkap bahwa ternyata permintaan tes DNA Bukan berasal dari Daus Mini Genggati demikian Ia tetap menunggu kelanjutan dari permasalahan yang terjadi Menurut kalian bagaimana komentarnya? Sofana Lovers? Tulis di kolom komentar ya gengs